Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin bolu tape teman-teman dan ini kita akan pakai cup yang sudah jadi ini efisien sekali ya teman-teman dan juga dia cantik sekali bikinnya juga gampang dan nanti kalau customer kalian beli itu juga gampang sekali dibukanya tinggal dipotong-potong aja juga enggak berantakan karena bawahnya sudah ada tatakannya ini kalian lihat bentuknya juga tinggi banget seksi sekali dan ini rasanya benar-benar enak ini bikinnya gampang banget nggak pakai repot bolunya juga lembut banget dan tapenya terasa sekali tapi kalian harus cari tape yang benar-benar bagus ya teman-teman ini kalian lihat teman-teman dalamnya juga cantik gimana cara bikinnya yuk kita mulai aja pastikan tapi yang kalian beli itu dia tidak terlalu matang tapi juga dia tidak keras ya dan ini tapenya tape mentega masih seger kita akan tambahkan dengan susu kental manis nanti untuk resep lengkapnya kalian tinggal baca di box deskripsi ya teman-teman tapi ini tidak perlu kita blender atau kita mixer cukup kita tekan-tekan saja dengan garpu untuk satu cup yang sudah jadi dia perlu tiga telur teman-teman jadi disini sih ada tiga telur dan saya pakai gula pasir kita akan mixer dengan kecepatan tinggi selama empat menit setelah itu kita akan tambahkan dengan SP sebanyak setengah sedok teh dan kita akan mixer lagi dengan kecepatan tinggi juga empat menit lagi hasil akhir seperti ini ya teman-teman dia kita harus kental sekarang kita akan campurkan tapenya dua tahap ya teman-teman dan kita akan mixer lagi dengan kecepatan rendah saja tidak lama hanya sekitar beberapa detik saja sebelum saya kocok telur saya udah cairkan mentega dulu ya teman-teman karena nanti kita perlu mentega cair untuk kue ini untuk terigunya disini saya pakai dua macam teman-teman jadi saya pakai terigu protein rendah dan saya pakai terigu protein sedang ini kita juga akan masukkan dua tahap karena saya pakai mentega jadi saya tambahkan dengan sedikit garam kalau kalian pakai margarin semua tidak perlu garam untuk terigunya kalian bisa masukkan dua tahap berurutan atau kalian bisa selang-seling dengan mentega jadi satu kali terigu setelah kalian aduk rata kalian masukkan menteganya setengah kemudian aduk lagi baru kalian tambahkan terigunya lagi dan menteganya lagi tapi disini saya langsung aja terigunya semua dan itu jujur agak sedikit susah teman-teman karena ini adonannya kental banget jadi saran saya sebaiknya kalian masukin bergantian terigu mentega terigu mentega sekarang kita akan campurkan mentega dengan adonan telur ini dan kita akan kocok cukup eh kita akan aduk cukup dengan spatula saja sampai semuanya tercampur dengan rata supaya kalian bikin kue ini bener-bener jadi pastikan waktu kalian masukin SP nya kalian sudah kocok dulu telurnya empat menit ya teman-teman dengan demikian kemudian SP nya nanti bisa mengembang dengan sempurna disini biar lebih cantik dan lebih enak saya kasih coklat chips dan juga coklat bubuk supaya lebih wangi ya teman-teman tapi ini tidak harus kalau kalian tidak mau pakai coklat chips tidak apa-apa ya jadi langsung aja kalian tuang semua adonan ke dalam cup ini tadi saya udah cobain ya teman-teman dan rasanya enak banget coklatnya terasa kejunya terasa terus itunya juga tapeknya juga terasa banget jadi ini rasanya lengkap ya Nah waktu kalian tuang ini pastikan kalian tuangnya bener-bener rapi teman-teman karena kalau nanti berantakan nempel-nempel nih seperti saya nempel di kertasnya pada saat kalian baking nanti akan kelihatan jelek gitu kelihatan berantakan atau nanti kalau memang bener-bener dia akhirnya berantakan pastikan kalian lap dulu sebelum di baking jadi nanti kertasnya tetap cantik bersih ya dan untuk parutan keju pastikan kalian pakai yang jenis cedar jangan pakai yang all-in-one atau yang isi melt dan sebagainya karena nanti dia tidak garing ya seperti biasa teman-teman ini akan saya panggang di oven tangkering dan oven listrik untuk oven tangkering suhunya 150 derajat lamanya 40 menit pada saat di oven dia naik tinggi sekali ya teman-teman tapi nanti setelah dia matang dia akan sedikit menyusut dan itu wajar tuh kalian lihat teman-teman kelihatan kan cemong-cemong karena saya nggak rapihin nanti kalian bersihin ya pastikan kalau bisa jangan berantakan gitu adonannya nah ini yang di oven listrik saya bikin dengan empat telur empat telur dia kebesaran jadi saya taruh di loyang donat ini dua dan rasanya teman-teman bener-bener enak saya makan yang di loyang donat itu enak banget lembut terasa banget tapenya ada kejunya ada coklat chipsnya enak banget lah untuk oven listrik sama suhu 150 derajat api atas dan bawah dan saya pakai kipas ya teman-teman lamanya dia lebih lama daripada di oven tangkering sekitar 45 menit waktu kalian pegang cup ini hati-hati ya teman-teman jangan kesenggul itu lipatannya karena nanti dia gampang copot ya nah untuk packing ya di sini sih ada plastik yang kalau beli satu set ya sudah dapat tatakannya dan plastiknya dan ini dijual terpisah kalau pakai cup kue ini pastikan kalian kalau bisa kasih pisau-pisau plastik ya teman-teman jadi pada saat orang beli nanti customer kalian mungkin mereka mau makan di kantor atau apa tuh sudah ada pisau nya mereka tinggal potong tinggal dibuka aja terus mereka tinggal potong gampang banget dan karena ada tatakan karton di bawahnya dia tidak berantakan nah ini dia teman-teman hasilnya cantik banget kan dan cupnya ini banyak macamnya banyak modelnya ya teman-teman kalian nanti bisa cek di box deskripsi kalian tinggal pilih mau model apa itu semuanya ada di online sekarang kita hitung harga modal ya teman-teman ini saya hitung harga dengan wisman kalau kalian pakai margarin saja tentu lebih murah atau kalian pakai mentega seperti anchor unsalted itu juga lebih murah ya nah ini total belanjanya semua ada Rp45.330 kita tambahkan 20% untuk biaya-biaya lainnya maka modal per resep itu sekitar Rp55.000 dan ini sudah dengan wisman sudah dengan cup sifonnya dan juga sudah dengan plastik packagingnya untuk harga jualnya nanti terserah kalian kalian mau ambil untung berapa biasanya kalau kita jualan itu ambil untungnya minimal paling sedikit itu 100% kalau saya jual saya akan jual ini harga sekitar Rp110.000 atau Rp120.000 nah teman-teman kalian perhatikan itu yang bentuknya donat itu juga lucu kalian bisa bikin dan untuk isian snack box kalian juga menarik banget ya dan modalnya juga nggak banyak selesai sudah video kita teman-teman semoga ini bermanfaat untuk kalian yang belum subscribe di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan jangan lupa follow instagram saya kadang-kadang disitu saya suka upload-upload ee story gitu kadang-kadang muka saya juga ada disitu sampai jumpa ya teman-teman bye bye bye